Saka Tatal, Dede dan Liga Akbar berikan kesaksian di sidang peninjauan kembali, enam terpidana kasus VINA di pengadilan negeri Cirebon. Saka Tatal dan Dede menyinggung nama ayah Eki, Ibtu Rudiana. Dalam persidangan, Dede mengaku diarahkan Ibtu Rudiana terkait berita acara pemeriksaan. Sementara Saka Tatal mengaku di persidangan, dirinya dianiaya oleh Ibtu Rudiana. Menanyakan beberapa hal. Yang pertama, betul saudara sudah mengajukan proses peninjauan kembali? Belum pernah. Waktu kemarin aja? Kemarin kan? Sudah lakukan kan? Betul saudara sudah bebas murni kan? Sudah selesai menjalani pidana kan? Saudara diputus berapa tahun? Diputus 8 tahun, 8 tahun menjalani, 3 tahun, 8 bulan karena ada covid. Ada covid. Lalu sudah PB ya, bersyarat ya, sudah selesai ya. Dan sudah bebas murni ya, sudah jalanin ya. Kemudian apa alasan saudara untuk melakukan PK? Kan padahal saudara sudah selesai menjalani pidana yang sudah diputuskan. Jadi kalau saya ngajuin PK ya, intinya saya gak mau disalahkan. Karena saya tidak bersalah. Dan saya ingin nama saya dikembalikan lagi seperti dia kalah. Itu jadi alasan saudara saksi melakukan itu. Padahal apapun keputusan PK ini sudah tidak akan berpengaruh kepada saudara saksi. Karena saudara saksi sudah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan. Ya kalau itu saya enggak peduli. Saya ingin mencari keadilan. Bukan mencari hal-hal lain. Oke. Untuk mencari keadilan dan kebenaran ya. Iya. Oke. Yang kedua, tadi saudara katakan salah satu yang memukuli dan menyiksa saudara, saudara kenal belakangan ini namanya Pak Rudiana. Iya. Tadi bisa dijelaskan kembali apa yang dilakukan oleh Pak Rudiana kepada saudara. Setelah saudara lihat mukanya, masih ingat ya? Mukanya Pak Rudiana ya? Masih ingat sampai sekarang juga ingat. Masih ingat ya? Apa yang dilakukan? Mukul sama nginjek. Dipukulnya bagaimana? Pakai tangan. Pakai tangan, terus diinjek. Iya. Berapa kali? Ya kalau itu lupa, soalnya yang mukul itu banyak. Bukan satu orang, dua orang. Dibilang 10 atau 20 lebih. Tapi Pak Rudiananya saudara yakin dia ikut melakukan? Yakin. Yakin ya? Yakin. Karena saudara tahu sekarang Pak Rudiana pun sedang kami melaporkan di barreskrim Mabos Mori. Saudara tahu? Tahu. Untuk apa? Ya untuk memberikan kejujuran. Bukan memberikan kejujuran. Dalam rangka pengandain saudara tahu ya? Iya. Jadi saudara sudah pernah diperiksa di barreskrim? Sudah. Saudara menyatakan apa di barreskrim? Jadi saya ngomong apa adanya aja. Saya waktu malam kejadian saya ada di mana, sama siapa, terus juga ke bengkel sama siapa, habis dari bengkel kemana lagi. Saudara ditanya tidak tentang bahwa yang Rudiana lakukan tadi itu ikut memukul dan apa? Saudara ditanya di situ? Enggak. Saya enggak. Saya enggak menjawab bahwa Rudiana itu ikut memukul. Yang saya tahu kan kebanyakan dari Oknum cuma nama-namanya kan saya enggak tahu. Oke. Yang ketiga ya. Saudara lihat para pemohon yang di belakang ada enam orang. Iya. Saudara kenal semua? Yang satu enggak kenal, Ripaldi. Sekarang saudara sudah kenal? Iya. Waktu di Bores Cirebon, saudara pernah ketemu mereka? Sama Ripaldi saya enggak. Waktu di Bores Cirebon enggak ketemu? Iya, enggak ketemu. Kan dia dipindah tanggal 1? Sama? Eh, tanggal 2 ya? Tanggal 2 September? Saya beda sel. Beda sel? Selnya dibagi dua. Oke. Yang saudara lihat yang disiksa bersama-sama dan dianiaya bersama-sama ketika bersama-sama di Bores Cirebon siapa saja? Jadi itu kalau tiap disiksa tuh orang-orang teman-teman saya tuh dipanggil semua di jejerin di depan. Teman-teman saksi siapa saja? Ya semuanya jadi semuanya tuh dibarisin, suruh ke depan maju, nanti di depan tralis, di jambak sama diaduin sama tralis kepala. Jadi saudara saling menyaksikan itu kejadian ya? Iya. Melihat langsung ya? Melihat langsung. Bukan katanya ya? Melihat langsung. Melihat langsung. Saudara lihat teman-saudara sedang dipukul, sedang dilakukan penyiksaan itu saudara lihat ya? Iya, lihat langsung. Terima kasih dari saya, cukup. Dan membawa bambu Pak. Oh gitu. Oke, berarti clear ya? Clear. Berarti BAP yang Anda periksa tuh hanya tiga hal itu saja? Iya Pak. Selainnya itu bukan bahasa Anda ya? Bukan. Nah itu clear. Dan satu hal lagi saya tanya. Tadi di depan Majulis Hakim, Anda mengatakan bahwa Anda tidak paraf. Emang benar Pak? Tidak paraf ya? Tidak paraf. Tidak tanda tangan di lembar per lembar. Karena dalam BAP itu kan dari lembar pertama sampai terakhir baru tanda tangan kan? Iya. Per lembar itu ada tanda tangan atau paraf? Tanda tangan semua Pak pada saat 2016. Tanda tangan semua? Tanda tangan semua. Oke, terima kasih yang mulia. Oke. Saudara saksi, tadi yang seperti Anda ceritakan bahwa pada tanggal 2 September Anda diajak menemani AEP ke Polresta Cirebon. Polresta Cirebon Kota. Anda pada saat diajak berangkat itu tahu maksudnya? Tidak tahu sama sekali Pak. Tidak tahu. Kemudian Anda sampai di sana, kemudian Anda diarahkan. Iya Pak. Pertanyaan saya, apakah pada saat diarahkan oleh Rudiana dan AEP, sebenarnya ada enggak perasaan saudara saksi pengen berontak dan menolak pada saat itu? Ada Pak. Ada. Ada. Ada, ada. Sedikit ada Pak. Ada. Ada sedikit Pak. Atau Anda pasrah saja ikut? Ada sedikit berontak. Kan saya juga sudah nanya Pak ke Polresta Cirebon. Saya tidak tahu bahwa peristiwa itu Pak. Kenapa Anda tidak lari dari Polresta Cirebon Kota? Saya bingung Pak. Saya bingung, saya takut Pak. Karena saya pada saat itu umur masih 22 dan tidak mengerti hukum Pak. Takut sama. Istilahnya sudah di dalam Polrest Pak. Jadi saya takut Pak. Oke. Berarti kembang. Atau Anda diancam? Ancaman mah tidak ada Pak. Cuma saya mikir dua kali Pak. Saya keluar. Bagaimana? Saya mengikuti arahan. Kedepannya bagaimana? Saya bingung Pak di situ Pak. Atau Anda takut melihat wajah seseorang? Jelas Pak takut Pak. Wajah siapa yang Anda takutin pada seseorang? Ya Rudiana itu Pak. Wajah? Rudiana itu Pak. Kenapa Anda takuti? Ya seram wajahnya. Oh. Seram? Iya seram wajahnya. Saya pikir saudara saksi lebih seram sekarang wajahnya dari Rudiana. Mungkin kalau sekarang iya. Ya. Siap. Jadi bahwa Anda sejatinya sebenarnya ingin menolak. Ingin menolak. Tapi Anda kembali lagi seperti saksi-saksi yang lain semuanya punya ketakutan. Terima kasih. Baik. Saudara saksi ini menarik sekali ini saya mau bertanya. Saya ingin tahu ya. Perasaan Anda pada saat Anda diarahkan oleh Pak Rudiana. Yang pertama. Apa perasaan Anda pada saat itu? Atakah rasanya saudara seperti apa? Takut atau tidak tadi? Dan saya satu lagi. Ingin cerita Anda perjalanan selama delapan tahun itu. Kemana aja kamu. Silahkan. Pada saat setelah di BAP setelah selesai semuanya itu Pak. Ya saya masih sampai 2017 itu masih di Cerbon Pak. Perjalanan seperti biasa di Cerbon Pak. Ya di cucian mobil. Cuman udah pindah cucian mobilnya Pak. Bukan di jalan perjuangan. Sudah pindah. Di daerah Samadikun itu cucian motor, cucian mobil biasa Pak. Tapi tidak pakai hidrolin. Ya bekerja seperti biasa Pak. Pada saat 2017 baru saya merantau Pak. Kok mana merantau? Ke Tanggerang. Tanggerangnya di mana itu? Tanggerangnya daerah Balaraja Pak. Terus? Ke rumah teteh saya. Terus pada saat itu saya kerja cucian lagi di sana Pak. Kan baru merantau kan belum punya kerja cucian Pak. Ya kurang lebih tiga bulan Pak. Kurang lebih tiga bulan kerja cucian terus saya masuk kelas security Pak. Selama tiga tahun. Nah tiga tahun saya keluar lagi lah. Ikut proyek lagi. Terus? Nah selama ikut di proyek ya sampai saat... Itu sudah-sudah melakukan BAP ya? Sudah-sudah melakukan BAP ya? Rasanya itu waktu kamu bekerja di sana? Ya perasaannya gimana Pak ya? Kadang tiap malam kepikiran pada saat saya mempitnah orang saya bagaimana ke depannya. Saya harus membongkar ke siapa? Pada saat 2016 pun saya mau membongkar Pak. Ada perasaan itu Pak. Cuman saya bingung membongkar ke siapa Pak? Tidak mungkin saya membongkar ke Rudi Anda lagi Pak. Dia yang mengarahkan, maksudnya saya membongkar ke dia lagi. Kan tidak mungkin. Ya saya memikir Pak, ada saya ke siapa? Tiap hari saya berpikir-berpikir. Nah setelah pas viral itu Pak, Nah saya, saya bingung Pak. Saya berpikir di situ, tidur saya kurang, tidur saya kurang. Keluarga lah Pak. Merasa berdosa. Merasa berdosa. Sangat berdosa Pak itu Pak. Merasa. Makan dengan rasa berdosa itu kamu mencari siapa waktu itu? Mencari Pak Deddy Pak. Tapi rundingan itu sama keluarga Pak. Keluarga mendorong saya Pak. Dadeh, Kamu ke Pak Deddy aja tak. Kamu kan belum pernah speak up kan ke media. Lalu teh, saya belum siap. Karena posisinya pekerjaan Pak. Kalau saya speak up otomatis hilang mata pencarian saya dong Pak. Jadi kamu dihantui ya? Iya dihantui Pak. Terasa takut, dihantui, bersalah gitu ya? Bersalah. Ya itulah Pak, karena insomnia Pak. Jujur itu saya Pak. Ada saksinya ibu saya Pak. Keluarga saya, teman-teman saya juga saksinya. Muka saya bersih Pak asalnya Pak. Cuman karena setelah kejadian itu, insomnia mungkin Pak susah tidur. Buktinya sekarang saya sudah berkata jujur. Bersih lagi kok. Jadi sekarang Anda sudah ambil sikap ya? Iya Pak. Resikonya juga kamu sudah tahu kan? Anda akan dilaporkan. Tapi ini sebenarnya dari hati kamu yang paling dalam. Dari hati. Untuk membantu yang terpidana ini. Dari hati Pak. Jadi tetap Anda, jika ini bebas, Anda bersedia? Bersedia Pak, masuk juga bersedia. Detik ini pun saya bersedia Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sedikit hanya mempertegas saja majelis. Dek, waktu kau dipanggil, dipanggil diajak AF untuk memberikan kesaksian di Polres Ciko, itu dibawa ke ruangan mana Mas Yair ketemu Rudiana? Sebelum ketemu Rudiana, saya berhenti dulu di bawah pohon Pak Pohon Mangga. Bawah pohon Mangga? Di Polres itu? Iya di Polres di dalam Pak. Kemudian apa yang pembicaraan di situ? Saya tanya ke AF lah. AF, mengapain ke sini kata saya? Memberi kesaksian katanya anaknya Pak Rudiana. Pak Rudiana apa kata saya? Saya kan tidak mengenali. Udah nanti tinggal bilang saja. Kamu melihat sugerombolan orang dan ada motor lewat. Satu motor dikejar, dilempari, dikejar, terus dipepet, membawa bambu adanya. Begitu doang Pak. Diceritakan oleh AF? Iya diceritakan oleh AF. Terus Pak Rudiana datang lah kurang menit Pak. Lima menit? Ya orang lebih Rudiana lima menit datang. Ya salaman Pak, disitu kan dia ngajak salaman. Saya terima salaman. Nah terus setelah itu saya tanya ke Pak Rudiana. Pak Rudiana, ini mau buat kesaksian apa ya kata saya? Buat kesaksian anak saya, kata saya. Saya tidak tahu Pak peristiwa itu. Dan saya pun tidak melihat anak-anak nongkrong disitu. Udah kan tadi kamu udah dikasih tahu ayah juga kan katanya. Ya udah, saya bingung disitu. Saya berpikir disitu. Bingung disitu. Ya kurang lebih sebelum masuk di AP kan setengah jam lah disitu Pak. Kurang lebihnya. Di bawah pohon itu? Ya di bawah pohon itu Pak. Enggak dibawa masuk ke ruangan mana? Belum Pak. Belum. Terus deal-dealnya berapa lama itu? Ya kurang lebih setengah jam lah Pak disitu. Setengah jam? Ya orang lebih setengah jam. Nah terus bilang, nanti kamu dek nyebut motor ini katanya. Nyebut motor ini, 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 ini. Bilang ya. Kata saya, ya iya ajalah kata saya. Nah terus si Ayab juga bilang. Si Parodian bilang ke Ayab, ayab nanti kamu nyebut nama ini, ini. Saya nyebut nama ini, ini. Udah gitu doang Pak. Terus? Terus yang ngobrol biasa. Ya terus masuk ke dalam. Masuk ke ruangan mana? Ya kayak ruangan kecil gitu Pak. Ruangan kecil? Ruangan penjidik begitu? Ya kayaknya ruangan penjidik ya Pak. Saya kurang memperhatikan juga sih Pak. Pokoknya ruangan kotak ya Pak. Nah ketika dengan penjidik ketemu, bicara apa dengan penjidik? Jadi tanya biasa, disuruh menceritakan aja Pak. Ya pada nongkrong, saya nongkrong ya itu Pak. Pelemparan, pengejaran, ada segerombolan nongkrong, udah itu aja Pak. Itu aja pertanyaannya aja dari penjidik? Tidak ada komunikasi bagaimana, bagaimana, kamu harus bagaimana, bagaimana, tidak ada? Tidak Pak. Oke, selanjutnya. Kamu tadi bersaksi bahwa kamu dipanggil ke persidangan. Iya dipanggil Pak. Oleh pengadilan, cepon. Kemudian diperintahkan oleh Rudiana untuk tidak hadir. Iya. Ya kan? Setelah itu kamu ada komunikasi gak dengan Rudiana? Gak ada, Pak. Lost contact Pak. Lost contact? Lost contact sama sekali. Sampai ke 8 tahun ini? Sampai ke 8 tahun ini sama sekali saya tidak pernah contact sama. Baik. Kemudian kamu ada komunikasi lagi gak dengan AEP? Tidak sama sekali Pak. Pada saat saya keluar dari cucian mobil, saya tidak pernah contact sama sekali. Kamu tidak pernah curhat ke dia terkait kegalauan kamu ini atas penderitaan para pemohon ini? Tidak pernah, pemerintahnya itu sendiri Pak. Baik, itu saja mungkin. Saudara, saya sebelum melanjutkan pertanyaan yang lain ya. Saudara tadi sudah bersumpah untuk apa namanya, menyerahkan nofum ya. Kami, ini betul ya. Yang kopian ini masih ada di kami ya. Ini betul ya. Kami minta saudara untuk saksi membacakan dahulu isi nofum ini majelis. Yang mulia. Ini supaya bisa dibacakan. Surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini Nama Dedry Swantor, tempat tanggal lahir Cirebon 21 Juni 1993 Keluarga Nazaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki, tariawan swasta, agama Islam, alamat Kampung Ciwalang, RT2, RW7, Desa Pangkali, Kecamatan Cisew, Kabupaten Garut. Dengan ini menyatakan sebagai berikut. Satu, bahwa saya bekerja di sebuah tempat cucian mobil, steam, tepat jalannya, perjuangan pada bulan Agustus tahun 2016 bersama dengan saudara Aeb, Atseng, dan Hadi. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 26 Agustus 2016 pada saat saya masuk kerja Saya mendapat cerita dari saudara Aeb Dia menceritakan malam kemarin yaitu kamis, tanggal 25 Agustus 2016 Aeb didatangi oleh warga sekitar Serta para pemuda sekitar dikarenakan saudara Atseng membawa wanita ke tempat dimana saya bekerja Kemudian Aeb mengatakan bahwa dia dipukuli juga oleh para pemuda sekitar tersebut Bahwa kemudian saat saya masuk kerja pada hari Senin 29 Agustus 2016 Mendengar kabar dari pelanggan cucian mobil ada orang sekitar tempat saya bekerja Ada peristiwa kesilakan sekitar 2 hari sebelum atau pada tanggal 27 Agustus 2016 Bahwa kemudian selanjutnya pada hari Jumat 2 September 2016 Saat saya sedang berada di rumah pada malam hari sekitar pukul 7 Saya ditelpon oleh saudara Aeb Dimintai, diminta menemani saudara Aeb ke Polesta Cirebon Lalu kemudian saya dijemput saudara Aeb dan bertemu Rudiana di halaman Polesta Cirebon Bahwa kemudian sesampai di Polesta Cirebon Saya bertanya kepada Aeb, ada keperluan apa kita ke sini Kemudian Aeb memberitahuan bahwa kita akan jadi saksi untuk peristiwa kematian anak Rudiana Namun saya tidak mengetahui apa-apa terhadap peristiwa tersebut Kemudian ada seorang laki-laki yang menghampiri saya dan Aeb Dan kemudian Aeb mengatakan bahwa itu Rudiana Lalu saya menanyakan kepada Rudiana, ini ada apa? Kemudian dijawab oleh Rudiana untuk memberi kesaksian kematian anak saya Bahwa selanjutnya saya menyatakan kepada Rudiana Saya tidak mengetahui kejadian itu dan tidak mengenal siapapun Tetapi Rudiana mengatakan bahwa Mengatakan bahwa Rudiana akan mengarahkan bagaimana kejadiannya Dan memberitahukan nama-nama siapa saja yang diketahui oleh saya dan Aeb Bahwa saya merasa bingung dan merasa keberatan untuk dijadikan saksi Namun Aeb dan Rudiana memberitahukan saya lagi Untuk tidak khawatir dan mengikuti arahan Aeb dan Rudiana Namun karena sudah terlanjur dalam Dalam ruang Polres Terbon saya tidak bisa melakukan apa-apa Dan merasa takut karena ketidaktahuan saya akan Akan hukum dan peristiwa tersebut Bahwa kemudian saya di dalam ruang Polres Terbon Langsung dilakukan BAP Namun sebelumnya masuk ruangan itu saya diarahkan oleh Aeb dan Rudiana Untuk mengatakan bahwa saya sedang nongkrong di warung Serta melihat segerombolan anak-anak yang melempari batu Bawa bambu dan kejar-kejaran memakai kendaraan bermotor Di jalan perjuangan SMPN 11 Cerbon Bahwa di dalam keterangan BAP saya membeli rokok Di warung dan melihat segerombolan pemuda nongkrong di sekitar SMP 11 Dan melakukan kelemparan batu Atau bambu serta kejar-kejaran itu tidak benar Karena semua keterangan yang saya nyatakan di dalam BAP itu Di dalam BAP sebelumnya sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aeb Bahwa yang telah saya nyatakan di dalam keterangan BAP tersebut Saya tidak pernah melihat kejadian dan tidak pernah mengalami Karena semua sudah diarahkan oleh Rudiana dan Aeb Bahwa selanjutnya setelah dilakukan BAP Setelah dilakukannya BAP Saya menanyakan kepada Rudiana bagaimana ini kemudian Hari bila dipanggil dan disaksi untuk sidang Kemudian Rudiana menanyakan bahwa tenang saja Namun tidak usah datang Bahwa saya hanya satu kali dilakukan pemeriksaan BAP pada tahun 2016 Di Polestar Cirebon Dan saya tidak pernah disumpah sesuai agama dan kepercayaan saya Atau di bawah Al-Quran Bahwa kemudian keesokan harinya saya menyatakan Menanyakan kepada Aeb Kenapa memberi kesaksian yang akan memberhatiin ke depannya Kemudian Aeb mengatakan bahwa saya kesal dengan orang-orang itu Yang pernah memukuli saya Yang pernah memukuli Aeb Bahwa kemudian hari ada surat panggilan sidang rumah saya Lalu saya telpon ke Rudiana memberikan bahwa Ada surat panggilan dari pengadilan Dan saya menanyakan harus bagaimana Kemudian Rudiana mengatakan Sudah tidak usah datang tenang saja Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya Dalam keadaan sehat jasmani rohani Serta tidak ada paksaan dari pihak manapun Apabila di kemudian hari surat pernyataan ini tidak benar Maka saya bersedia untuk mempertanggungjawabkan Sesuai ketentuan peraturan undang-undangan yang berlaku Demikian pernyataan ini untuk dapat digunakan sebagai mestinya Baik, terima kasih Dede Itu betul pernyataan kamu ya? Betul Pak Betul ya? Apakah ada paksaan saudara menyatakan keterangan tersebut? Tidak ada sama sekali Pak Apakah ada yang membayar atau mengasih imbalan kepada saudara? Tidak ada Tidak ada ya? Saudara dibawa sumpah ini? Ini dibawa sumpah Ini, 2004 dibawa sumpah ini Ya Tidak pernah diberikan sesuatu ya? Dijajikan sesuatu tidak pernah ya? Tidak ada sama sekali Pak Jadi saudara di dalam pernyataan ini kan saudara menyatakan bahwa saudara betul ya Apa namanya Nongkrong di warung Apa namanya Membeli nasi ya di warung nasi Apa namanya Rokok di warung Madura Bersama dengan AEP Sesudah itu saudara pulang Saudara tidak melihat adanya kejadian anak-anak nongkrong depan SMP 11 Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali Saudara juga tidak melihat adanya kejar-kejaran di antara dari SMP 11 sampai ke flyover Tidak Pak Ya Kemudian di dalam keterangan ini saudara juga mengatakan saudara diajak AEP ya untuk ke Pores Ya benar Pak Betul ya? Betul Padahal saudara tidak mengetahui peristiwa apapun Tidak mengetahui sama sekali Betul ya? Betul Nah kemudian saudara mengatakan sesudah sampai di Pores Saudara baru bertemu dengan Rudiana Saudara diarahkan untuk di BAP atas arahan dari AEP dan Rudiana Lalu saudara membuat BAP tersebut Betul? Betul Pak Nah kemudian saudara juga menanyakan kenapa AEP berbohong menciptakan cerita seolah-olah ada kejar-kejaran motor Ada timpukan batu dan sebagainya Karena dia apa? Kesal dengan warga sekitar Warga sekitar ya yang tanggal 25 Agustus 2016 datang menggerpek rumahnya Betul ya? Betul Pak Lalu saudara pernah mendapatkan panggilan sidang ya? Pernah Pak Lalu diarahkan saudara telepon Telepon saya telepon ke Rudiana Pak Ke Pak Rudiana ya Lalu jawabannya Pak ini bagaimana kata saya ada surat pengadilan dari sidang Pak Buat saksi anaknya Bapak Kata dia bilang udah tenang aja tidak usah datang Tidak usah datang ya? Saudara tahu Lalu saudara menyatakan juga bahwa tahun 2016 lalu saudara tidak pernah disumpah ya? Tidak pernah sama sekali Pak Tidak pernah disumpah? Saya baru merasakan disumpah disini Pak Baru dipengadilin Saudara jadi tidak pernah datang di pengadilan tahun 2016 lalu? Tidak pernah sama sekali Pak Tidak pernah sama sekali Lalu saudara menandatangani BAP yang berita acara pemeriksaan? Ya menandatangani Saudara saksi saya hanya mengonfirm supaya jelas Bahwa mana yang Anda mau cabut pernyataan saudara di tahun 2016 lalu Ya apa yang Anda saksikan dan yang Anda katakan menjadi tidak benar Saya membacakan BAP saudara Ya pada tanggal 23 November 2016 jam 20.30 Ya nanti kan saudara tadi sudah jelaskan atas arahan penyidik Ya yang saudara nyampaikan di dalam pertanyaan nomor 3 Penyidik memperlihatkan foto Sakatatal, Sudirman, Eka Sandi, Saudara Eko, Saudara Hadi, Suprianto, Rifaldi, Alis Ucil Jelaskan Saudara menyatakan itu tidak mengenal semua Tidak mengenal Pak Betul ya Betul Nah pertanyaan 4 Apa saudara kenal Liski? Ya saudara menyatakan kenal Lalu yang pertanyaan 5 adalah tanggal Sabtu 27 Agustus Saudara keluar rumah jam berapa menuju kemana serta bertemu siapa? Ini jawaban saudara ya Ya betul Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saya keluar rumah sekitar 19.45 Menuju Taman Kota Cirebon Sesampainya di Taman Kota Cirebon sekitar 2015 Saya bertemu dengan Muhammad Rizki, Aliat Eki, Almarhum Saudara Vina, Almarhum karena sebenarnya saya janjian melalui SMS Dengan saudara Eki Setelah bertemu Saudara di Taman Kota Dalam pertanyaan nomor 6 ya Dengan Vina Terus saudara ngobrol 30 menit Pukul 20.45 Lalu saudara Eki Mengajak dan bersama dengan saudara Vina Pergi ke rumahnya Muhammad Eki Rizki Di Arum Sari Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon Lalu pertanyaan nomor 7 Di dalam perjalanan Pada saat perjalanan mengantar pulang Sendirian mengubang Kenalpot Mio Racing Untuk saudara Muhammad Rizki, Almarhum Menggunakan helm KYT Roket warna merah putih Berboncengan dengan Vina Alhum Menggunakan motor Yamaha Seon Warna kuning Hijau Tosca Mana pada saat itu saudara Vina Menggunakan jaket bertulisan ekstasi Melewatinya Lalu selanjutnya Saudara menjelaskan Perjalanan saudara Sampai pukul 21.15 Saudara lewat di depan SMP Negeri 11 Cirebon Jam 21.15 Ada beberapa orang anak muda Sedang mengobrol Melempari saya Dan saudara Muhammad Rizki, Eki Dan saudari Vina Menggunakan batu Sambil mengatakan Woy, woy Lalu saya dan Muhammad Rizki Aliat Eki dan saudara Vina Kabur karena dikejar beberapa orang anak muda Menggunakan motor Lalu saya kabur ke gang Sebelah sekolah Man, Madrasa, Airia, Negeri Sedangkan saudara Muhammad Rizki Eki dan saudara Vina Kabur ke arah jalan lurus Dan dikejar oleh gerombolan Anak muda tersebut Namun tidak tahu kemana Lalu di dalam penjelasan selanjutnya Itulah yang terjadi Di dalam dakwaannya Akhirnya Eki dan Vina Ditimpuk dengan batu Ditusuk dengan samurai Dengan bambu Dan diperkosa Si Vina Lalu dibawa kembali ke flyover Yang saudara sudah belok di Man 4 itu Saya ingin bertanya Inilah yang menjadi masalah Saudara saksi Karena dalam rangkaian peristiwa dakwaan Bahwa peristiwa adanya kejar-kejaran motor Adanya kejar geng motor Timpukan batu Lalu tusukkan Bambu Samurai dan lain Ini adalah akibat keterangan Dari Aeb dan Dede Yang memberikan keterangan Kepada Rudiana Pada tanggal 31 Agustus 2016 Pukul 14 Lalu pukul 16 Aeb menghubungi saudara Rudiana Untuk memberitahukan Bahwa anak-anak sedang berkumpul Karena pukul 14 Rudiana meninggalkan nomor telepon Menurut dakwaan Dua jam kemudian Ditinggalkan telepon Dihubungi Rudiana oleh Aeb Datanglah terjadilah Penggeberkan Penangkapan Tanggal 31 Agustus 2016 Yang lalu Timbullah cerita ini Yang menyaksikan jalan ceritanya Aeb dan Dede Di dalam dakwaan Itu hanya Liga Akbar Gak ada yang lain Yang menyaksikan adanya Kejar-kejaran ini Tapi saudara mengatakan Tidak lurus ke jalan Flyover Tetapi saudara belok di Man 4 Sebelum Flyover Saya sudah lewat Saya sudah ke lokasi Samping SMA Man 4 itu Yang sebelah kanan Karya Bakti Saudara saksi Saya ingin Mastikan Karena saudara Adalah saksi fakta Yang melihat Kesaksian Aeb dan Dede Sekali lagi Apa yang tertulis Di dalam BAP ini Apakah benar Atau tidak 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 benar Tidak benar Bahwa saudara Menuliskan ini Di BAP Sekali lagi Ini saudara Tanda tangan Tanda tangan Karena terpaksa Tanda tangan Karena terpaksa Seperti yang saudara Ceritakan tadi Diarahkan oleh siapa Penyidik Pak Penyidik Penyidik itu siapa Saya lupa namanya Pak Termasuk Pak Rudiana Enggak yang mengarahkan saudara Waktu itu Enggak ada Pak Rudiana Enggak ada Pak Rudiana Enggak ada Pak Rudiana Tidak pernah mengarahkan saudara Tidak pernah ya Tidak pernah Oke Itu yang Keterangan ini Yang saudara mau cabut Cabut semua itu Pak Ini cabut semua Bahwa itu Tidak pernah terjadi Tidak pernah Saudara Tidak benar Melihat ada Dengan Vina Dari Taman Kota Dengan Eki Taman Kota Pergi ke Lewat di SMP 11 Lalu dikejar Dan ditimpuki oleh Gerombolan Yang sedang nongkrong Di SMP 11 itu Tidak benar Tidak benar Pak Dan saudara ikut Sebenarnya ikut gak Lewat di SMP 11 Tidak pak Tidak ikut Saudara saat itu ada di mana Ada di Warpath Pak Ada di Warpath Warpath Iya Pak Ya tempat kumpul itu ya Kan gitu kan Jadi saudara tidak ikut ke SMP 11 Tidak Pak